Lebih lucu lagi adalah orang ini gak pake helm guys Tapi berdoa untuk keselamatannya ya Hmm, sesuatu yang jelas-jelas bisa menyelamatkan dirinya sendiri aja gak dilakukan Tapi dia berdoa untuk keselamatan Tuhan ketawa gak tuh ini guys Sayo, hallo, what's up guys? Balik kalian semua, gue finis ini dari kita hari ini Makan reaction meme lagi Ya, welcome to situs, tenang-senang Buat kalian yang suka sama konten-konten sepertinya Jangan lupa untuk drop a like, comment, dan like Dan share juga Jangan lupa untuk subscribe Dan kalau ada kalian yang pengen nonton video yang sebelumnya Ada di kanan atas Jangan lupa sekali lagi untuk like, share, dan subscribe Tunjukkan kalau ada kalian yang suka sama konten kali ini So, tanpa langsung selesai lagi, let's get into the first meme 1v4 1v3 Kayak lagi main PUBG, FF gitu ya sih Oke, menang, oke sih ya GG guys Gue ketika jalan-jalan di motor bareng temen gue Doa terus bro Ngebut terus dia, gue doa aja Dan mending dari pada keselamatan gue dipertanyakan Tapi lebih lucu lagi adalah Orang ini gak pake helm guys Tapi berdoa untuk keselamatan nih ya Hmm, sesuatu yang jelas-jelas bisa menyelamatkan dirinya sendiri aja gak dilakukan Tapi dia berdoa untuk keselamatan Tuhan ketawa gak tuh ini guys Cara psycho bikin sandwich Bukan yang cara bikin sandwich biasa ya How the boys make sandwich Wow What? Dikeplak dong Di tangan udah coklat gitu Ditaro di tangan Oke, siap gue gak mau komentar Jadi rasis Pemilik warkop dan pecelele ini Pamer tubuh atletis saat layani pelanggan Wow, udah ngeri gue ini mah Gue yakin yang makan disini itu pasti cewek-cewek Paruh baya Paruh baya itu termaja gue sih Bukan reman yang gak bayar mikir dua kali sih Jadi punya dua alasan buat makan disitu Oke sih ya Ribu ketek Ya itu salah satu yang gue pikirin Gue selalu sedikit skeptis sama masakan-masakan yang dimasak oleh orang-orang Dengan pakaian yang kurang tertutup ya Seperti ada paranoidnya Kalau sesuatu dari badan mereka tuh bakalan jatuh ke situ Tapi itu mungkin bahasan gue aja Mungkin ada yang suka Gue singgak Oke, ngapain kamu dede Bikin konten mukbang ya Padesan Minum Apa sih? Pakai cara gini-gini segala dulu gitu Fortnite atau TikTok ke Benar itu apa nih? Botolnya Mampus Kedam Lagi makan yang diambil ikan cupasa merbak harum gimana gitu Makanya simpan ikan pada tempatnya Nasib ikan tuh pandai berenang lawan arus Belajar berenang lawan arus itu ikannya Keluarga celebrity Ravatar demam tinggi Saya harus bagaimana tuan Raffi Ahmad cuma kayak gini Gue suka sama Raffi Ahmad Meskipun dia di berita tuh Di berita dan media-media televisi Sering banget kayak diberitain yang gak penting-gak pentingnya Tapi dia tuh punya sisi komedik yang Gue cukup oke sih Tapi ya dia udah pernah ngomong Di media sosial juga Gue kawasan dari dia yang ngikutin standar televisi Ya karena itu lebih karena bisnis sih Bukan masalah sesuatu ini yang mau Salut untuk orang ini sebenernya Goblok emang pesan pedang kayu cosplay Malah dikirim katana asli Loh bukan emosinya seneng ya dikirim besi beneran Dimana-mana bukan ada besi lebih mahal daripada kayu Justru gue kawasan dari kayak gini bersyukur sih Gue kawasan dia dapet katana asli Meskipun emang gak bisa dapet untuk cosplay sih Ya tinggal pesan lagi tapi intinya satu Dapet katana asli men Sangat rekomen untuk cengertan Burun istimewa Full version Mata Najwa Upgrade your backyard with inverted shower Mbak Najwa kakinya indah sekali GTA 5 ada apaan lagi? Cyberpunk trailer baru Baikin dulu gue pengen main cyberpunk Dingin with Babish Room service from Mad Men Kalau digabungin GTA 5 ada beef wellington Ini kan satu konten gitu Mau kemana sih bang Tara ekspresinya kayak gitu lagi Berasa kayak lagi masak daging Gitu seneng sama hasilnya Ada-ada aja Kayaknya youtube lagi ngelawak sih ketika Bikin-bikin kayak gini ya Misalka kalau baca bismillah sebelum makan Kalau gak baca bismillah Syetan ikut makan Oh enggak dia makan cabai gak pake bismillah Setan makan cabai Ayo bismillah Setan aku atau kamu Ketika orang lebih jahat daripada setan Makanya setan sekarang juga ngeri men Macem-macem manusia Entah di bismillahin atau di setan Di nama orang Gue pernah dipertanyakan sama seseorang Kamu mau dibukain gak mata batin kamu Supaya kamu bisa lihat setan Gue dengan spontan jawab Gak perlu nambah-nambah setan Orang jaman sekarang Ayo baiknya kayak setan Gue yang setia Jujur dan pemaaf Ditabrak sama good looking Momen ketika jumpa orang Yang niku Gebetan lulu Kenapa di google map Bisa ada kayak ginian Gue tau secara moto-moto Yang google map Padahal orang naik mobil Terus foto-foto pake camera 360 Nanti di render Di aplikasinya mereka sendiri Udah damai banget Supir google mapsnya ini Yang nyetir-nyetir Pas mereka lagi berantep Tuh diem dulu gitu Nonton Akhlaknya kurang Emang hewan Satu persatu orang yang kita kenal Bakal jadi orang asing Wai gila Lama gak ketemu Lu apa kabar Men gue Keluarga negara asing Bukan orang asing Dan kalian tau guys Lagu googling arti dari Text tersebut Ternyata sepertinya itu Kata-kata Kata-kata ledekan sih Kata-kata Kinaan gitu Jadi jangan digunakan ya Aku salah baca Bagaimana sih Ini yang bikin D Nick Your Favorite Enggak Enggak salah baca kok Semua orang juga baca hal yang sama Kamu lucu ya Dik Kenapa gitu Enggak dipotong telur Aduh Dikepul Konten mukbang Yang bikin orang ketawa Gue gak tau nyebutnya apa Oh my god Lamborghini Amvetador 2012 5,7 miliar Buttergun sama beat SS SNK doang Kali minat Sepenting yakin Ini orang-orang kayak gini nih Yang gak bisa bedain 5,7 juta Sama 5,7 miliar Inilah Kalau seandainya sekolahnya Gak di sekolah gitu Tapi dengerinnya seminar gorilla Kayak gambar berikut ini Kira ya gitu Pemikirannya hewani We sudah virtual Tak cari-cari kok anak saya Yang gak ada Baru ingat Anak saya belum lulus Ini nih nama-nama yang sering disebut-sebut di live chat Gaming-gaming gitu kan Bambang Suprapto Kenapa selalu ada aja Bapak-bapak yang kayak Bambang Suprapto ini Jangan-jangan bapak ngehalu ini pak Ini anak bapak belum lahir Jangan-jangan Masih TK Masih SD Bukan belum lulus Wisuda pak Emang bukan saatnya di Wisuda pak Jangan-jangan pak Ini kampus makin horong Gue gak tau ini di kampus mana Tapi mereka kayak masang patung-patung I don't know Bunda Maria Itu semacamnya Itu ngeri sih Belum diwarnain dan segala macem Dan gue masih mempertanyakan Kenapa jumlahnya sebanyak itu By the way Tentu saja saya langsung cek ke kampus di malam hari Ini orang berani banget By the way Coba mari kita lihat apa ini di malam hari Ada apa ini Oh ini yang tadi ya Haduh Sao nepeknya kayak gini lagi Dodo lanjut Semuanya ngeri banget Gila Dori me Haduh Mati 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 Lagi gue Gue merasa kasihannya sama sapam yang jaga disitu Ketika kalian mesti patroli malam-malam dari itu sendiri Kalian bayangin aja gitu Misalnya kalian sampai kenapa-kenapa gitu Udah gak ada yang tau Dan kalian udah gak tau gimana kabar Ditambah lagi Kalian kalau sandanya berhadapan dengan kayak gitu Kalian mau jelasin gimana Itu patuhnya tadi Ini gerak Patungnya gerak Patungnya gerak Pak tolong saya Patungnya gerak Bapaknya cuma bilang Oh yaudah gerak Yaudah gak apa-apa Saya juga gak bisa ngapa-ngapain Yaudah kita disini aja Ngopi malam-malam Semoga aja itu patung gak gerak-gerak lah Anyway In case ada Sotom penjaga kampus yang lagi nonton video gue Gue ucapin Ya semangat ya pak Saya doakan Gak ada Masalah Ke Bapak-bapak sekalian Kelompok 7 Logonya kayak Familia Jadi apa yang mau dipresentasikan Yang ngakak Biasanya dia jadi baban kelompok Saatnya mengeluarkan jurus ini Astagfirullah Sebentar lagi menerin Lagi menerin apa itu Kayaknya ini yang ngedesain logo kelompoknya ya Dia tahu banget Apa yang harus dilakukan ketika ngeliat logo ini Gak akan ada yang nunggur anda Apalagi kalau anda ganteng Dan punya badan bagus Telanjang bulat Masuk ke dalam cafe Dan numpang wifi G.Rich Brian Sekilas mirip sih Kenapa dia telanjang bulat Masuk ke cafe Tapi dia bawa laptop Stiker Rirakuma Dia punya uangnya cukup Untuk beli laptop Apple Dan wifi Tapi kenapa dia telanjang Mari kita asumsikan Kalau sandainya orang-orang di Jepang Sudah biasa melihat pemandangan-pemandangan seperti ini Terbiasanya mereka Untuk melihat-lihat pemandangan seperti ini Apakah mereka juga sudah biasa Untuk mengelap Apa yang mereka dudukin I mean like Kalian tahu lah Mengingat dia cowok Dan dia telanjang Apa yang nempel di kursinya itu Harusnya kalian sudah tahu Dengan jelas Dan Staff bersih-bersih hari itu Akan Harus cuci tangan So guys Kalau sering kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Dan jangan lupa juga komen Kira-kira konten apalagi Yang mau kalian lihat Gue bikin Anyway Gue lupa bikin Guys Sekali lagi Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk like, share, subscribe Dan gue akan ketemu lagi sama kalian Di video berikutnya Thanks for watching Happy gaming Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax